Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya guys, karena subscribe itu gratis-tis-tis, nggak bayar. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Nusantara Aksesoris buat teman-teman dimanapun Anda berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, untuk bentuk sampulnya seperti ini ya, sekarang kita sudah buka daripada segelnya, kemudian kita buka dari bawah, oke, jadi disini untuk vinci eggnya sesuai dengan sampulnya, warnanya teman-teman ya, ada apa saja kita bongkar, disini terdapat potnya sendiri yang disertai dengan catrit, Kemudian ada coil, kita buka lagi di bawahnya. Cuma ada buku petunjuk beserta kabel ya, kabel chest. Oke teman-teman, untuk vinci egg ini dia memiliki baterai eksternal atau baterai terpisah, jadi biasanya belum termasuk dalam paket pembelian. Di sini saya sudah menyediakan baterai dari Sony VTC4 berkapasitas 2100 mAh. Ya, ini baterainya. Jadi, untuk paket pembelian vinci egg ini dia belum ada baterainya teman-teman, jadi kita harus membelinya dalam keadaan terpisah. Cara membuka baterainya itu dari bawah, dari bawah seperti ini, kita cukup membukanya dari bawah ya, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan baterainya, oh iya teman-teman, untuk yang lingkarannya paling besar ini dia berada di bawah ya, jangan sampai lupa atau sampai kebalik, nanti bisa konslet. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Setelah baterai sudah terpasang, kemudian kita tutup lagi, searah jarum jam, kalau untuk menutupnya ya, pastikan sudah kencang. Baik, sekarang di sini kita mau menyalakan, bagaimana sih caranya untuk menyalakan untuk pot vinci egg ini ya. Nah, kita tekan tombol ini lima kali seperti biasa untuk menyalakan. Oke, sudah menyalakan teman-teman ya. Ya, jadi gini teman-teman, untuk barang baru dari vinci, itu kalau belum dipakai dia akan menunjukkan jam ya. Tampilan dari awal itu jam. Nah, ini caranya kita harus menekan lama, baru kemudian muncul daripada layarnya. Ini tombol di bawah ini untuk menurunkan atau menambah watnya teman-teman ya. Baik, di sini kita mencoba 20 dulu. Kemudian bagaimana cara mengisi dari kathritnya dan memasang koilnya. Di sini kathritnya, teman-teman bisa lihat seperti ini bentuknya. Dan ini koilnya. Sekarang kita buka dulu koilnya. Oh ya, perlu diingat teman-teman ya. Kalau pertama kali kita meletakkan koil, usahakan koilnya kita tetesin liquid dulu ya. Biar untuk mempercepat proses daripada penyerapannya di kapasnya nanti. Oke, seperti ini teman-teman. Kita cukup oleskan di pinggir-pinggirnya saja biar meresap. Biar tidak terlalu lama menunggunya untuk peresapannya. Baik, setelah dirasa cukup. Kemudian kita pasangkan di kathritnya untuk koil. Seperti ini. Tinggal menekan saja. Kalau sudah terpasang, kemudian di sini ada karet tempat untuk mengisi liquid. Oke, di sini kelihatan lubangnya teman-teman ya. Kita isi setengah saja. Oke, kelihatan ya. Setelah terisi liquid, kita taruh lagi di potnya. Kita taruh di 25 wad saja. Oke, kemudian kita tunggu selang beberapa 5 menit biar liquidnya meresap ke koil. Baru kemudian nanti bisa dipakai. Kita coba. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk meningkatkan wadnya, di sini kalau yang berwarna kuning, ini maksimalnya 40 ya. Nah, bagaimana caranya untuk maksimalkan wad daripada VINCX ini biar bisa menjadi 70 wad. Kita tekan tombol yang atas 4 kali. Kalau sudah berubah menjadi biru. Biru ya. Oke, kemudian kita akan menaikkan lagi hingga 70. Nah, cara menaikkan seperti itu teman-teman. Sebenarnya VINCX ini, dia bisa memaksimalkan wadnya sampai 70 wad. Oke ya. Oke, kita tunggu selama 5 menit dulu biar semua liquid bisa meresap ke koil. Agar tidak terjadi cepatnya gosong pada kapas koilnya ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ke kuning saja.